hai hai yo Halo teman-teman semuanya balik lagi dengan saya Ojan disini dan di video kali ini kita akan bikin tutorial after effect bagaimana caranya bikin font watercolor seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya teman-teman jadi di sini kita udah punya sampelnya seperti ini mungkin kita akan hapus dulu semuanya kita bikin dari awal lagi biar teman-teman juga ngerti step by stepnya kita hapus aja di sini delete Oke kita di atas dari semuanya dan saya udah bikin fontnya di sini kalian bebas mau bikin font apa aja di after effect kalian dan saya lupa ini belum bikin backgroundnya jadi kita bikin backgroundnya dulu kita klik kanan new solid kita ketikan saja disini background background seperti ini warnanya putih ini Oke kita ke bawahkan jadi hasilnya seperti ini dan teksnya seperti ini watercolor.inc Oke dan setelah itu kalian masuk ke efek di sini kalian ketikan kamera blur bentar ke mana ini kamera blur kamera lens blur teman-teman kalian drag ke teks watercolor yang ini Oke setelah itu kalian klik kanan lagi lagi masuk ke new langsung kita ke solid lagi kita ganti warnanya mungkin ke warna kuning telur asin seperti ini kita ketikan disini WS aja deh ya setelah itu kalian klik Oke dan setelah itu kalian masuk lagi ke efek dan kalian ketikan fresh yang ini teman-teman yang bawah fresh style noise kalian drag ke WS ini teman-teman Oke setelah itu kalian ganti si kontrasnya menjadi 200 mungkin Hai dan buka si transform nya kita ubah si scalenya jadi 500 Oke setelah itu kita lihat di sini yang basicnya kalian ganti ke smery Oke itu aja Nah setelah itu kalian klik yang teks yang ini teman-teman dan disini kalian ganti yang layarnya yang tadinya non ke WS dan shortnya itu ke efek dan Max atau Max Max lagi hahaha dan setelah itu mata yang disini kalian matikan saja dan setelah itu kita akan bikin animasinya teman-teman di sini ada blur radius kalian kenalkan dulu aja oke di sini kalian tinggal klik toggle yang ini ya teman-teman yang kayak stopwatch kalian klik aja dan majukan dua detik atau tiga detik itu tergantung selera kalian ya teman-teman mungkin saya ambil dulu dua detik karena bisa diubah-ubah juga ntar di sini kalian ketikan 100 Oke mungkin Oke jadi hasilnya seperti ini teman-teman Hai nah oke mungkin kita geserkan disini aja jadi tiga detik nah seperti ini teman-teman dan setelah itu kalian ketik u di keyboard kalian drag simos kalian seperti ini dan tekan F9 teman-teman untuk isi seperti ini biar smooth perpindahannya atau si animasinya biar smooth ya teman-teman jadi hasilnya seperti ini jadi setelah ini kita masukkan paper tekstur kalian bisa download di Google ya teman-teman banyak seperti ini tapi yang warna hitam ya teman-teman setelah itu modenya kalian ganti ke mode screen seperti ini ya teman-teman nah udah nampak perubahannya kita akan tambahkan kruf mungkin disini dimasih nulis kruf tuh kruf Oke kita pindahkan ke sini dan kita mungkin atur-atur ini seenaknya kalian aja teman-teman ya jadi tidak bisa berpatokan juga oke nah mungkin seperti ini teman-teman kita lihat hasilnya seperti apa nah seperti ini jadi ya kurang lebih seperti ini dan setelah ini masih ada tambahannya lagi kalian tinggal klik di paper tekstur yang ini dan setelah itu kalian ctrl-d untuk menduplikasi nah oke di sini di efek kalian ketikkan invert nah invert ini kalian drag ke yang paling atas seperti ini dan disini kalian ganti screennya menjadi multiply dan kalian tinggal invertnya di drag ke paling atas seperti ini nah dan atur lagi si krufnya tergantung selera kalian ya teman-teman mungkin seginilah ya jadi hasilnya seperti ini teman-teman nah hasilnya seperti ini jadi mungkin seperti ini aja teman-teman kalian juga masih bisa diubah-ubah dari si invert si kruf dan animasinya dan lain-lainnya jadi mungkin videonya segini aja semoga bermanfaat semoga bisa saling belajar juga di channel ini jika kalian suka jangan lupa di follow di like di share juga dan di subscribe channelnya dan jika ada ingin ditanyakan tinggal tulis di kolom komentar ya teman-teman akhir kata thank you yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya bye bye